Intro Selamat datang di Arsipedia ID Di video kali ini, aku akan kenalin ke kamu Ikan yang seringkali terbawa banjir dan berada di dekat lingkungan rumah Tapi, sangat populer di kalangan pecinta ikan hias Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Memelihara hewan, terutama ikan, memang sedang marak di era pandemik seperti sekarang ini Namun, banyak orang tak sadar jika sebenarnya ikan ini sangat dekat dengan lingkungan kita Apalagi jika ikan yang dimaksud merupakan kerabat gabus atau yang belakangan populer disebut dengan cana Memiliki nama latin cana marulius Ikan gabus termasuk ke dalam kingdom animalia Istilah cana mengacu pada nama ilmiah family canidae Ikan ini juga dikenal sebagai emperor snakehead Lantaran bentuk kepalanya yang menyerupai ular Ikan ini menyebar di sebagian wilayah Asia Tenggara Bangladesh, China, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, bahkan Amerika Ikan ini disebut-sebut masuk ke negeri pamansam dibawah oleh penghobi Namun, karena kewalahan lantaran ukurannya besar, akhirnya ikan ini dilepaskan ke sungai Pihak berwenang kemudian memburu dan memusnahkan ikan ini karena dianggap mengganggu ekosistem setempat Kejadian ini sama halnya dengan kasus ikan arapaima di Indonesia saat ini Spesies snakehead ini adalah ikan yang bentuk tubuhnya memanjang Dilengkapi dengan sirip punggung yang panjang Ikan cana memiliki mulut yang besar Memiliki rahang bawah yang berisi 7 hingga 18 taring belakang Ukuran terbesar dari keluarga canidae dilaporkan mencapai ukuran panjang 120 sampai 122 cm Di Maharastrastate, bagian barat India, ikan ini tumbuh hingga 180 cm dengan berat 30 kg Spesies ini merupakan salah satu snakehead yang paling cepat berkembang biak Gabus merupakan salah satu ikan predator yang biasa memangsa ikan jenis lain yang lebih kecil Karena bersifat teritorial, cana juga menyerang sesama yang masuk ke wilayahnya Karena itu, gabus biasanya dipelihara sendirian atau biasa disebut dengan single tank Kibasan sirip punggung atau dorsal dan ekor cana juga menarik dilihat saat tubuhnya meliuk-liuk Urusan makanan disarankan memberi asupan berupa ikan yang masih hidup Selain lebih fresh, tentu skill berburu dari ikan cana ini diuji dan dilatih Sehingga insting predator alaminya tidak hilang Penghobi juga harus pintar membuat ikan ini nyaman Dengan memberinya dekorasi berupa tanaman air, pasir, batu-batuan, sampai kayu Suhu akwarium harus berkisar antara 22 sampai 30 derajat celcius Dengan tingkat pH 6,0 sampai 8,0 Sama halnya dengan kebanyakan ikan predator lainnya Ikan cana juga hobi melompat keluar kolam dan akwarium Oleh sebab itu disarankan untuk memasang pengaman kolam atau akwarium Seperti jaring dan ram besi agar ikan tidak melompat keluar Ikan satu ini memiliki kemampuan untuk hidup di kolam yang kering Biasanya mereka akan masuk pada kedalaman tertentu Hingga menemukan kondisi lumpur yang masih basah Mereka akan tinggal di dalamnya Hingga kolam tersebut kembali berair Istilah tak kenal maka tak sayang Cocok disematkan pada ikan ini Lantaran hanya gabus dewasa yang sudah klop Yang dapat dipelihara dalam satu tempat Itu pun cukup sulit memadukan keduanya Karena ikan jantan dan betina Tidak selalu cocok menjadi pasangan Kesehatan dari ikan ini juga jangan sampai luput dari perhatian Ikan cana yang sehat biasanya akan cenderung lebih sulit untuk ditangkap Jika ikan terus berada di permukaan Dengan warna sisik yang lebih hitam dari dasar air Sebaiknya dipisahkan Karena itu merupakan indikasi ikan gabus yang sedang sakit Pemisahan ini untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran penyakit Oleh ikan yang sakit tersebut Atau dimangsa oleh sejenisnya Bagi pecinta ikan predator air tawar Ikan gabus atau cana ini bisa menjadi salah satu pilihan Untuk mengisi akwarium agar nikmat dipandang Di Indonesia sendiri ada beberapa spesies cana Yang tersebar di berbagai wilayah Akan tetapi Ikan ini secara alami tersebar di wilayah Indonesia bagian barat Salah satu spesies yang tersebar luas di Indonesia Adalah gabus gunung Atau lebih beken dengan nama cana gacua Tak hanya ikan cana yang berasal dari sejumlah danau dan sungai di Indonesia Namun ikan cana berasal dari luar negeri cukup banyak diminati Seperti ikan cana stewarti kalikola Andrao Auranti Hingga bleheri dari negara India Ikan cana red blue pulkra Dan blue pulkra dari Vietnam Hingga asiatica red strip dari China Selain ukuran Tingkat harga ikan juga didasarkan pada warna dan bentuk sirip Semakin lebar dan warnanya kian menyolok Harga ikan ini akan semakin mahal Ikan yang dulu dianggap sebelah mata Ternyata juga mampu dipelihara Tak perlu susah mencarinya Di sungai atau sawah yang belum beralih fungsi Pasti mudah untuk dijumpai Bagaimana? Tertarikah kamu dengan ikan cana? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka See you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax